Biar itu menjadi tambah bangga. Sabtu 1 Februari 2020, Binus University mengadakan lecture gathering di Auditorium Binus Anggrek. Acara lecture gathering ini dihadiri oleh para dosen dari segala jurusan. Tujuan acara ini ialah pembekalan materi untuk para dosen untuk mempersiapkan masa perkuliahan semester baru. Pembekalan materi juga berupa sertifikasi yang harus dipenuhi oleh para dosen. Tahun ini sertifikasi dosen juga meliputi integrated chatur dharma, yaitu perkembangan kurikulum, penelitian yang akan dilakukan oleh dosen, serta setiap dosen untuk membuat sebuah PKM sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk perkuliahan di semester genap ini akan ada sebuah program baru, yaitu minor program yang merupakan kuliah tambahan yang ditawarkan kepada mahasiswa jurusan sastra Inggris, hubungan internasional, information system, dan PGSD. Beberapa mata kuliah di minor program ini diharapkan dapat mengasah dan menambah kemampuan mahasiswa. Dosen Binus University juga diwajibkan memberikan arahan kepada mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan agar bisa mendapatkan graduate attribute Binus University. Dalam acara Lecture Gathering ini juga diadakan pembagian penghargaan yang terdapat dua kategori. Kategori pertama yaitu Best Teaching Award diberikan kepada dosen yang memiliki tanggung jawab, tata krama, kinerja pengajaran, kepribadian, dan integritas. Kategori kedua yaitu Best Lecture Award diberikan kepada dosen yang memenuhi kriteria diantaranya memiliki kinerja penelitian, kinerja PKM, karya, serta integritas. Pembekalan materi ini diharapkan dapat membangun motivasi dosen untuk dapat memberikan materi kepada mahasiswa Binus University untuk dapat berkembang.